Well, siapa yang tidak suka belanja, ini mendekati dengan akhir tahun seakan menjadi momen yang pas untuk berbelanja. Belanja selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mata, tapi nyatanya memang tidak menyenangkan kadang untuk dompet ataupun kantong. Apalagi jika momennya pas seperti hari belanja yang pastinya menawarkan diskon atau promo menggiurkan. Ini sebentar lagi, Natal, tahun baru, bisa jadi untuk beli kado orang tersayang atau mungkin untuk memuaskan diri sendiri saja. Saya ajak Anda untuk lihat belanja online, godaan yang sangat menggiurkan. Ini promo semacam harpolnas, sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia karena ada beberapa negara juga punya kebiasaan melalui hari belanja nasional mereka. Di Amerika Serikat, ini contohnya ada Black Friday tahun 1990, ini dimulai hari diskon terbesar dulu adalah bagi para pengusaha eceran. Dan begitu, setiap tanggal 11 November ini diadakan, biasanya kalau kita lihat film-film Amerika atau mungkin ada berita-berita Amerika soal toko yang akan sale itu antreannya sangat panjang. Bahkan suka bikin ini ya, suka bikin kemah begitu di depan toko. Siapapun yang pertama masuk bisa dapat diskon paling besar, bahkan mengular gitu. Sementara Black Friday sendiri, ini biasanya pesertanya adalah dulu retail offline dan beberapa tahun belakangan Black Friday ini diadaptasi oleh beberapa e-commerce. Salah satunya adalah Amazon.com dan juga sejumlah e-commerce lain di Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2016, ini dia, total pendapatan dari Black Friday sendiri sekitar 3,34 miliar USD atau sekitar 450 triliun rupiah. Kemudian kita ke Singles Days, Anda Jomblo, kalau Anda Jomblo Anda ke Tiongkok. Tapi ini dulu ya, sebenarnya zaman dulu, muncul tahun 1990, ada sebuah sekolah yang merayakan acara untuk para Jomblo mendapatkan pasangan. Tapi tahun 2009, ini dia, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok justru menggunakan istilah tersebut sebagai hari berbelanja online di Tiongkok. Bahkan, apa namanya, pengirimannya bisa sampai ke seluruh dunia. Dan saking populernya, Singles Day atau harinya Jomblo ini, tanggal 27 November, ini penjualannya bahkan mengalahkan saat Cyber Monday di tahun 2012. Singles Day sendiri mencapai pendapatannya di Tiongkok 17,8 miliar rupiah atau sekitar 240 triliun rupiah. Luar biasa. Kemudian kalau kita ke Indonesia, ini dia, Jeng-Jeng. Indonesia waktu itu lahirnya pada tanggal cantik 12 Desember 2012. Jadi 12, 12, 12 ya. Ini merupakan puncak festival belanja online terbesar. Awalnya, ini e-commerce yang ikut Harbol Nas hanya sekitar 7, tapi tahun ini ada lebih dari 200, bahkan 250 kabarnya e-commerce yang bergabung. Sementara di tahun 2016, ini dia pendapatan yang memang disurvey atau diterima oleh Nielsen laporannya ada sekitar 235 juta USD atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Dan ini targetnya tahun ini, sebelumnya Liputan juga mengatakan bahwa targetnya adalah 4 triliun rupiah. Tapi dengan bertambahnya e-commerce yang ikut, pastinya target itu harusnya bisa tercapai. Selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat, ini beberapa tahun belakangan Indonesia kebanjiran dengan pelaku e-commerce. Ini bisa kita rasakan sendiri di Instagram ataupun Twitter ya. Suka ada komen, cek IG kita, sis. Ini banyak sekali. Jadi orang yang buka jualan online semakin menjamur di sana. Nah, sementara jumlah pengunjung ini ada tiga besarnya adalah Lazada, kemudian Tokopedia dan Elevania yang juga mencapai di atas 32 juta pengunjung ke situs mereka. Dan juga ini berdasarkan popularitas di media sosial mereka. Dan kalau kita perhatikan di sini ada sedikit yang baru, wajah baru ada GD.ID atau GDID terkenalnya begitu. GDID baru beberapa bulan belakangan rilis tapi sudah bisa masuk ke angka 3,6 juta pengunjung. Ini artinya sudah cukup bisa diterima. Dan GDID adalah anak dari GD.com yang merupakan rival terbesar Alibaba sebagai pasar online terbesar di Tiongkok. Ada banyak sekali, sehingga sepertinya orang sekarang kalau mau beli barang pilihannya juga banyak dan bisa lihat referensi lain. Jadi misalnya ada barang yang di Tokopedia, harganya tidak terlalu saklek begitu. Anda bisa cek di Bukalapak ataupun di BliBli.com. Selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat ini dia. Ada followers media sosial, Facebook, Instagram, Twitter yang memang menjaring orang untuk semakin menggunakan e-commerce ini. Bahkan di Instagram sendiri ada beberapa akun yang suka bikin laporan ya. Ada drama-drama online shop dan sebagainya itu ya. Yang bikin kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih interaksi atau engagement yang dilakukan oleh para e-commerce ini. Sementara itu Lazada masih menempati peringkat pertama ada di 3.100.000 followers di media sosial. Ini jumlahnya kemudian ada Tokopedia angkanya 3.700.000 lebih besar. Dan ada BliBli 2.600.000 sekian di media sosial. Selanjutnya ini dia ada Kiprah Harbolnas. Sebagai puncak festival online terbesar Harbolnas ini mengalami kenaikan baik dari sisi peserta, target penjualan, bahkan juga transaksi penjualan. Kalau tadi di tahun 2015 ini angkanya 2,1 triliun rupiah dan target ini tercapai kemudian 3,3 triliun rupiah juga tercapai. Tahun 2017 targetnya adalah 4 triliun rupiah. Ini kalau kita lihat grafiknya di sini ada chart bar tahun 2012 ketika diluncurkan atau dirilis pertama kali 12, 12, 12. Hanya sekitar 7 peserta, 7 e-commerce yang bergabung di sini kemudian ini naik bahkan jauh lebih dari berapa ratus persen. Dan jauh sekali ini ya dari 22 kemudian 78, 142 dan di tahun 2017 ada sekitar 245 kurang lebih ya. Ini ada sekitar 245 online shop atau e-commerce yang bergabung tahun ini. Ini artinya semakin konsumtif saja masyarakat Indonesia dan kalau 2016 digelarnya 3 hari, tahun ini hanya 1 hari saja. Jadi capaian transaksinya pun bisa dikatakan harus lebih dari 2015. Dan target Harbolnas saya ulangi kembali lagi adalah 4 triliun rupiah. Ini menjadi kabar baik untuk perekonomian Indonesia tapi juga kadang bisa menjadi kabar buruk ya untuk Anda dan juga kantong Anda pastinya. Terima kasih telah menonton!